Selapet ya Apa? Tuh kan beraninya lo bawa abang-abang lagi Kenapa? Takut lo Bocil kayak lo sekali-kali harus dikasih pelajaran Apa? Takut Alhamdulillah, lauk buat sahur udah ada Akhirnya sahur kali ini gak makan mie instan lagi Eh, di depan ada apaan tuh rame-rame? Loh, itu kan si Rocky Dia lagi berantem Waduh, anak siapa lagi itu yang berantem sama Rocky? Gawat, gue harus pisahin nih Eh, jangan pada berantem Ini kan bulan puasa Bukannya ngaji malah pada ribut Apaan bang? Kita lagi perang sarung nih Iya, kita gak berantem kok Cuma main-main aja lah ini Rasa ini? Iya Aduh Akhirnya aku menang Nah, udah menang kan? Ayo bubar, udah malem nih Pada pulang sana Loh, curang Rocky Masa mainnya bawa abang? Loh, si Maro ini bukan abang akulah Awas aja lo Tunggu pembalasan gue Alah, kalau aja banyak alasan kau Mau rematch kapanpun siap aku Ramadhan kali ini enak banget cuacanya Gak terlalu panas pas siang Yang ada malah hujan mulu nih Gue jadi susah mau bikin konten di luar Mumpung hari ini gak hujan Ayolah, gue temenin lu bikin konten Nanti ajalah boy Gue lagi lemes banget hari ini Lah, gimana sih? Baru juga jam 1 Masa lu udah lemes? Gimana gak lemes? Gue gak sahur tadi malam Loh, kau bisa? Gue telat bangunnya Gue bangun pas azan subuh Dan sekarang gue lapar dan haus banget Ah, seger banget nih siang-siang minum es kelapa Buset, lu gak puasa Rocky Enak aja, aku puasa lah Loh, kok jam segini lu udah minum? Kan aku puasa setengah hari Eh, kenapa tuh Bang Adam? Iya, lagi lemes Soalnya tadi malam gak sahur Kasian juga Eh Bang, aku bawa es kelapa nih Kau mau minta gak? Apa? Es kelapa? Es kelapa? Kenapa dia? Waduh, gawat nih Dia ke hipnotis es kelapa kayaknya Mending lu buruan pergi dari sini Rocky Es kelapa Es kelapa Sabar Dam, sabar Tahan, tahan Si Adam mana boy? Gak ikut raweh Gak tau gue Tadi siang sih Dia lemes banget karena gak sahur Mana si Rocky datang sambil minum es lagi Hahaha Kayak anak kecil aja Oh iya Kemarin gue lihat si Rocky Dia lagi main perang sarung Sama bocil di daerah sini Wah Gue jadi kangen perang sarung kayak dulu Emang seru banget tuh Ya walaupun gue gak pernah menang Gue juga gak pernah menang Si Adam tuh Dia selalu jadi juara bertahan perang sarung di kampung ini Eh siapa nih bocil? Loh Lu kan bocil yang kemarin kalah perang sarung sama Rocky Oh jadi dia Minggir lu Kita mau traweh di masjid Gara-gara lu bang Gue jadi kalah kemarin Loh Kok gara-gara gue Lohnya aja yang cupu Gue gak cupu lah Kalian aja yang mainnya corang Yaudah Terus mau lu apa? Mau kebukin gue pake sarung Teman-teman Ayo serang mereka Waduh Ternyata bawa pasukan dia Gimana nih boy? Kabur Lah Ternyata masih hidup kau bang Sembarangan lu kalo ngomong Lu kira gue udah mati Habisnya tadi siang udah macam orang segarat kau Syukur deh kalo kau masih sehat Eh Rocky Lu liat si boy gak? Tadi sih dia bilang mau nyamperin maro Paling bentar lagi juga nyampe kesini Nah itu mereka Waduh Kurang ajar tuh bocil-bocil Mainnya keroyokan Pada pake sarung apaan sih? Sakit banget anjir selapetannya Loh Kalian kenapa? Kok pada merah-merah mukanya? Hahaha Si maro udah macam kratos aja Gara-gara lu nih Rocky Loh Kok aku yang disalahin? Padahal dari tadi aku di maja disini Kemarin kan gue misahin lu sama bocil pas lagi perang sarung Tadi gue diserang sama dia dan temen-temennya Apa? Berani-beraninya dia? Sekarang main keroyokan pula Harus kita balas ini bang Kali ini gue setuju sama lu Rocky Buset Ingat umur woy Masa kalian mau ngelawan anak kecil? Gak apa-apa lah Sesekali Biar jadi pelajaran buat mereka Woy kau Masih gak terima kemarin udah kukalahin Berani juga lu datang sendirian Mana abang lu? Oh iya Kan tadi udah kita kalahin Hahaha Gak usah banyak omong kau Hari ini akan kukalahin lagi kalian semua Apa lu bilang? Temen-temen Slepet ya Apa? Tuh kan Beraninya lu bawa abang-abang lagi Kenapa? Takut lu Bocil kayak lu Sekali-kali harus dikasih pelajaran Apa? Takut Ternyata masih banyak temannya Gimana nih bang? Alamak Malah kabur mereka Mending aku kabur juga deh Kurang hajar si Maro sama Boy Aku malah ditinggal Woy Jangan kabur lu Dasar penakut Aku bukan penakut Yaudah Ayo maju kalian semua Apa? Ternyata mitos karpet masjid itu Nyata Mitos apa? Katanya Karpet masjid punya damage unlimited Kita bisa tepar sampai lebaran Kalau kena selepetannya Bubar kalian Kalau enggak Gue selepet satu-satu Pake karpet masjid ini Kabur 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 But Ternyata Karpet masjid Karpet masjid Ternyata Karpet masjid Karpet masjid Karpet masjid Ternyata Menteri